Halo Sobat Youtube, kembali lagi Domeker kali ini kita akan bahas terkait motor Kawasaki KLX yang dimana dia memiliki suara sedikit mengganggu di telinga nah disini kita akan contohin ya suaranya bagaimana sih bang nah konsumennya mengeluhkan ketika posisi dingin lah dingin, dia bunyi titik-titik gitu ya jadi kita akan coba langsung hidupin aja suaranya bagaimana kita akan engine-kan on nah itu suaranya dari mana sih nah kedengarannya mirip-mirip dari kayak tensioner gitu tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ya mirip sih mirip banget nah jadi suara kasarnya dari mana penasaran simak terus video ini sampai habis oke oke teman-teman jadi disini suaranya ada bunyi cek-cek gitu ya tapi kalau saya dengar dari tensioner kayaknya enggak gitu ya saya malah fokus di suara sini kayak dari karbu gitu gitu jadi kalau teman-teman yang punya suara itu mirip pensioner memang tapi kalau teman-teman sudah ganti dengan karbu PWK coba teman-teman lepasin dulu ini nah lihat kering keren banget ya nah jadi suara pada piston karbu PWK itu aku saya rasa pernya lemah per pada karbu ini jadi sehingga ketika dia berposisi langsam jarum itu goyang-goyang nah jadi akibatnya seperti ini bergetar ya teman-teman atau bisa jadi posisi piston pada karbu PWK ini sudah sedikit halus nah nanti kita akan coba buka dulu ini sekali lagi kita sepi besar nah kita akan cek apakah benar memang dari karbunya yang bermasalah nah penasaran dengan videonya simak terus video ini sampai habis oke teman-teman jadi disini kita sudah buka untuk mesin eh bukan mesin ya tankinya dan disini kalau teman-teman mau tahu bunyinya tuh dari mana sih gitu ya nah disini kalau disini di dalamnya seperti ini ya tapi kalau bunyinya dari mana itulah yang saya bilang biasanya kalau teman-teman ganti karbu ini selah bunyi pada jarum skep ini ya tuh ini selahnya terlalu tinggi nih masku tolong masku pegangin dulu mas pegangin bentar nah nah ini bunyinya disini ini 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 buketar bunyi ini buketar tuh nah tuh kemudian kan bunyinya tuh nah terus posisi piston juga cacat nih piston-piston di bawah pada karbu juga cacat jadi dia ngangkat-ngangkat gitu ya nih kalau kita masukin seperti ini ya masukin seperti ini kita shutter tuh makin jelas dia ya tuh tuh jadi dari kalau kita tekan tuh makin jelas ya tuh kalau karena dia tidak detek kanan dari per tapi kalau dia angkat dia hilang saya lemas simpernya tuh saya lemas simpernya makin drus bunyinya nah jadi teman-teman kalau misalnya bunyi tadi itu disebabkan oleh badan piston karbu PWK itu lecet sehingga ada selah selahnya lumayan besar dan ketika langsam dia akan geter nah jadi solusinya biasanya kita ganjal pakai kuningan gitu ya tapi saya gak sempat rekam tapi intinya kalau ada bunyi seperti itu piston karbu teman-teman kalau lecet buruan diganti selesai ganti aja oke semoga bermanfaat dan bisa menjadi langkah untuk teman-teman memperbaiki bunyi kasar ketika menggunakan karbu PWK oke jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan saya di bawah dan memberikan kritik yang saran yang baik untuk kita oke saya Domeker dan dadah selamat menikmati selamat menikmati you told me that you got me when your check came home I've been waiting patiently cause you my homie bro but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though you ain't been picking up you finding escapes I might have to wipe you out just like you Colgate